Cek, 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 cek. Oke, cek. Baiklah, sekarang kita akan mulai masuk ke analisis jalur atau path model, yaitu model regresi. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa kalau dalam SEM atau Latin Variable Modeling itu ada konsensus atau ada kesepakatan, kesepakatan yang digunakan oleh statistician itu untuk menggambarkan mana jalur yang mana, untuk membedakan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam Latin Variable Modeling ada kemungkinan Bapak Ibu menyelidiki direct effect, jadi efek satu arah antara satu variable dengan variable yang lain, bisa juga sifatnya korelasi, bisa juga nanti korelasi antara variable Latin dengan Latin, bisa juga antara observe dengan observe, bisa juga antara observe dengan Latin. Sehingga kita perlu membedakan kira-kira mana jalur yang mau keluar estimasinya. Ya, kayak di regresi itu kan biar keluar istilahnya predictor level estimatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ada beberapa konsensus yang Bapak Ibu perlu tahu, sehingga nanti dalam bagian, kalau Bapak Ibu mau mengakukan analisis SEM, maka yang termudah untuk making sense teori Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menggambar dulu teorinya secara visual. Jadi, Bapak Ibu menggambarkan model yang mau dites atau yang mau diuji itu secara visual. Itu akan dengan begitu Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengkonseptualisasi model apa yang mau diuji. Prinsipnya adalah, Bapak Ibu di sini ada dua jenis garis, eh tiga, sorry, tiga jenis garis. Jadi, garis yang pertama itu disebut dengan direct effect, jadi garisnya itu satu arah. Satu arah, ketika Bapak Ibu menggambar garis direct effect, berarti mengasumsikan bahwa variable yang berkontribusi itu adalah satu-satunya variable yang menjelaskan variasi yang terjadi pada variable endogen. Jadi, misalnya antara X dengan Y, Bapak Ibu menuliskan garis satu arah, berarti Bapak Ibu mengasumsikan bahwa variable Y itu hanya bisa dijelaskan oleh variable X. Y itu direct effect pengertiannya. Dia bukan causal relationship, Bapak Ibu, tapi direct effect, ini sangat berbeda. Tetapi kalau Bapak Ibu menggambar garis dengan dua arah, maka itu adalah meng-simbolisasikan korelasi. Artinya Bapak Ibu menggambarkan bahwa ada hubungan antara dua variable, tetapi Bapak Ibu membuka kemungkinan bahwa variable outcome yang Bapak Ibu tertarik ini, dia juga mungkin berkorelasi dengan yang lain. Jadi, kalau yang pertama itu adalah close relationship, Bapak Ibu sudah menutup peluang bahwa ada variable lain yang berhubungan dengan variable tersebut. Sedangkan kalau yang dua, itu Bapak Ibu masih membuka kemungkinan bahwa ada variable lain yang tidak ada di dalam model, itu yang juga berpotensi bisa menjelaskan variable outcome Bapak Ibu. Kemudian, ini tadi Bapak Ibu yang paling khas di SEM, di CFA terutama, bahwa ada garis itu yang menggambarkan measurement error, measurement error atau residual. Jadi, setiap observe atau latent variable, terutama observe variable, kita tahu bahwa skala atau item, skala kita itu mengandung measurement error. Nah, sehingga kemudian kita buang measurement error-nya, kemudian garis tersebut itu menggambarkan error terms, atau menggambarkan measurement error. bentuknya seperti apa? Ya, ngapain saya gambar di sini, sudah ada. Oke, ini gambarnya. Jadi, Bapak Ibu lihat yang paling atas itu menggambarkan latent variable, jadi bentuknya oval atau bulat, pokoknya dia curvy, kalau curvy adalah barang goib, sedangkan kalau yang kota yang ada sudutnya itu adalah observe variable, bisa garis, bisa segi 4, bisa persegi, tapi yang jelas dia selalu bersudut, jadi bentuk diagramnya dia bersudut. Kemudian Bapak Ibu lihat garis yang pertama, garis itu adalah direct effect, jadi Bapak Ibu ketika menggambar direct effect, Bapak Ibu mengasumsikan bahwa variable yang menyumbang direct effect adalah satu-satunya variable yang menjelaskan variable endogen. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini, ada dua jenis measurement error, Bapak Ibu, yang pertama adalah measurement error yang melekat pada latent variable, kemudian yang kedua adalah measurement error yang melekat pada observe variable. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada bulat kecil seperti ini, kemudian ada garis direct effect dari bulat kecil itu ke variable Bapak Ibu, ini menunjukkan measurement error. Atau banyak juga software SAM, itu yang ada beberapa juga, kalau Bapak Ibu melaporkannya dalam manuskrip, itu biasanya cara melaporkan error term seperti ini Bapak Ibu. Ini observe variable, kemudian Bapak Ibu menggambar garis melengkung seperti ini. Nah ini biasanya adalah error term. Ini menggambarkan bahwa Bapak Ibu sudah membuang residual, eh, error terms ya, sudah mengeluarkan measurement error. Bapak Ibu, ini adalah syarat yang harus Bapak Ibu penuhi untuk memastikan bahwa dua kejadian atau dua variable itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi selama ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu mungkin perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan korelasi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita tahu bahwa dua hubungan itu memiliki, eh, dua kejadian atau dua variable memiliki hubungan sebab akibat, itu yang pertama adalah temporal order, syarat yang pertama. Sebab dan akibat kira-kira mana yang duluan Bapak Ibu? Sebab dulu, tidak mungkin ya akibat terjadi lebih dulu, atau mungkin tidak sebab dan akibat terjadi dalam waktu yang sama? Tidak bisa, tidak mungkin. Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu melakukan cross-sectional survey, cross-sectional survey, apakah Bapak Ibu mungkin melakukan hubungan sebab akibat? Apakah Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi hubungan sebab akibat dengan melakukan cross-sectional survey? Cross-sectional itu yang kayak gimana Bapak Ibu? Satu waktu ambil ya, satu waktu langsung Bapak Ibu ambil dari karakteristik demografis yang berbeda untuk mewakili masing-masing karakter demografis. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan long itudinal study, kira-kira Bapak Ibu memenuhi itu? Temporal order? Memenuhi. Kalau saya melakukan long itudinal study, boleh nggak saya mengklaim ada hubungan sebab akibat? Kalau saya melakukan long itudinal study, artinya saya mengukur prediktor hari ini dan mengukur outcome dua tahun yang akan datang, berarti kan ada urutan waktu ya Bapak Ibu ya? Apakah kemudian itu jadi sahih bahwa saya boleh bilang bahwa kejadian hari ini menyebabkan apa yang terjadi di masa yang akan datang? Bisa ya bisa tidak, menarik. Kenapa kok bisa, ya bisa tidak? Bisa. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu, apakah familiar dengan kesalahan logika yang disebut dengan ad hoc, post hoc ergo propter hoc, bahwa ketika dua kejadian itu berurutan, bukan berarti dua kejadian itu punya hubungan sebab akibat. Jadi kalau seandainya misalnya, misalnya saya tadi malam makan bakso dengan banyak sambal, kemudian hari ini saya diare, apakah sambal itu yang menyebabkan saya diare? Belum tentu. Jadi ketika dua kejadian ada, urutan kejadian belum tentu, dia ada hubungan sebab akibat. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ada hubungan sebab akibat? Meskipun kita sudah memenuhi temporal order, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tahu bahwa kejadian itu adalah yang menyebabkan kejadian berikutnya? Ya sudah ada sih di sini kontrolnya. Yang kedua adalah melakukan kontrol. Melakukan kontrol. Kontrol itu prinsipnya adalah Bapak Ibu mengeliminasi semua penyebab yang mungkin. Jadi Bapak Ibu memastikan bahwa variable X itu betul-betul melakukan atau yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada variable Y. Jadi kalau X berubah maka Y akan berubah. Dengan cara apa? Melakukan kontrol. Kalau di eksperimen Bapak Ibu bisa melakukan kontrol dengan cara apa? Melakukan pengacakan, randomisasi ya. Bapak Ibu kalau menggunakan between subject design, kalau melakukan between group design, kalau between group design Bapak Ibu tinggal melakukan sesuatu yang disebut dengan matching, ada yang pernah dengar, istilah matching. Kalau Bapak Ibu melakukan desain yang within subject design, jadi Bapak Ibu mengukur dua kali pada responden yang sama, Bapak Ibu bisa melakukan counterbalancing, jadi urutannya yang diaca. Jadi artinya Bapak Ibu harus melakukan kontrol. Makanya kenapa di psikologi itu banyak orang yang sangat menghargai pendekatan eksperimen, dianggap sebagai pendekatannya terbaik untuk establishing hubungan kalsualitas. Seperti itu. Oke, sekarang Bapak Ibu, sekarang saya punya contoh, Bapak Ibu tolong diresapi contoh ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ada seorang ibu yang merupakan, ibu ini namanya Marimar, jadi Ibu Marimar ini adalah seorang wali murid di sebuah paut di kota Surabaya. Nah, suatu saat Ibu Marimar ini adalah seorang ibu bekerja. Nah, suatu saat ketika dia mengantarkan anaknya di paut, dia mengamati perilaku anak-anak yang ada di paut tersebut. Ketika dia lihat, ternyata ada anak paut, itu yang ditinggal ibunya itu meraung-raung, nangis meraung-raung. Ada juga yang ketika ditinggal, ya dia salim seperlunya, peluk cium, kemudian yaudah dia bermain sama teman-temannya. Dia kemudian penasaran, karena Bumarimar ini nganggur banget. Dia seorang peneliti, tapi dia juga kengangguran banget. Akhirnya dia penasaran, apa ya yang bikin, kenapa kok ada anak yang mandiri? Kok ada anak yang nggak mandiri? Apa yang menyebab, apa yang menjelaskan? Menjelaskan kenapa kok ada variasi tingkat kemandirian antara anak-anak yang ada di paut itu. Nah, kemudian dia lihat, pada saat itu lihat ada ibu-ibu yang nyebelin banget. Ya biasa buat drama-drama di wali murid paut. Ini sebenarnya dari kisah nyata, Bapak Ibu. Jadi ada ibu-ibu yang sangat ngotot untuk nunggu anaknya di sekolah. Itu nyebelin banget kan, Bapak Ibu ya? Apalagi buat ibu-ibu bekerja. Kenapa? Karena ketika anak kita lihat temannya ditungguin dan dia tidak. Itu kan kita sebagai ibu itu gimana ya, nyebelin. Kan merasa bersalah dan nyebelin. Kenapa itu terjadi? Kan nggak boleh itu harusnya seperti itu. Akhirnya sekolah menerapkan, yaudah nggak boleh. Apa namanya, orang tua menunggu harus diserahkan pada guru. Tapi yang terjadi adalah anaknya itu menangis meraung-raung. Sudah diingatkan orang tuanya tetap di situ. Dia kemudian penasaran, apa ya? Kenapa kok respon itu berbeda? Nah, gitu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah menangkap ya fenomenanya ya, persoalan penelitiannya ya. Jadi dia ingin tahu ada kaitan nggak sih sebenarnya antara responnya si anak dengan karakteristik orang tuanya. Karena dia lihat tiap anak itu responnya beda-beda. Tergantung karakteristik orang tuanya. Sampai sini Bapak Ibu bisa menangkap ya maksudnya ya. Yang dia lakukan adalah dia mengidentifikasi setidaknya ada dua variable, Bapak Ibu. Setidaknya ada dua variable yang mungkin menjelaskan kenapa anak punya tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Jadi pertama adalah, oh bukan dua, sorry ada satu ya. Yaitu adalah kepercayaan bahwa, kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua bahwa anak itu sebenarnya bisa berkembang secara natural. Atau kalau dalam psikologi perkembangan itu disebut juga dengan trust in organismic development. Asumsinya adalah orang tua, anak yang cenderung mandiri itu adalah anak yang lahir dari orang tua yang punya kepercayaan bahwa anaknya itu bisa berkembang secara mandiri. Masa akal ya Bapak Ibu ya? Jadi anak yang cenderung mandiri, dia adalah anak yang diasuh oleh orang tua yang percaya bahwa anak ini itu bisa berkembang secara alami. Tanpa terlalu banyak intervensi orang tuanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang dilakukan oleh Marimar adalah dia kepingin tahu. Dia kepingin tahu apakah benar trust in organismic development ini dapat menjelaskan kenapa anak punya tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk trust in organismic development, hal tersebut diukur dengan questionnaire, dengan skala Likert, responnya 1 sampai 7, kemudian terdiri dari 5 item. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Cara mengukurnya ya? Kita punya skala Likert, isinya 5 item, dan 5 item itu terdiri dari 7 respon. Dari 1 sangat tidak setuju, 7 sampai dengan sangat setuju. Kemudian, untuk mandiri, ke tingkat kemandirian, itu yang dilakukan adalah Marimar melakukan observasi pada anak-anak paut yang ada di sekolah tersebut. Yang dia lakukan adalah melakukan checklist, model checklist, apakah si anak itu menunjukkan perilaku ini atau tidak. Jadi, si anak itu ketika menunjukkan semua perilaku, maka kita bilang tingkat kemandiriannya cenderung rendah. Kalau dia tidak menunjukkan satupun perilaku tersebut, maka kita bilang tingkat kemandiriannya tinggi. Sampai sini Bapak Ibu memahami logikanya ya, melitian ini ya. Maka kalau kita bentuk dalam diagram jalur, maka bentuk yang seperti ini. Variable trust adalah variable latent. Dia tidak bisa langsung diukur, sehingga Bapak Ibu memerlukan 5 item dalam skala ini untuk mengukur variable latent yang bernama trust. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Variable kemandirian atau konstra kemandirian, ini tidak bisa langsung diukur, tidak bisa langsung diamati. Tapi kita tahu ini ada dengan cara mengamati 5 indikator ini, 4 indikator ini. Sampai sini Bapak Ibu bisa memahami ya maksudnya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah variable latent. Ini adalah variable latent. Kita tahu bahwa ada direct effect antara trust ke kemandirian, makanya kenapa kita punya garis satu arah. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah indikator reflektif dan formatif Bapak Ibu. Jadi begini, menurut Bapak Ibu harusnya itu garisnya dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Harusnya apakah dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Sorry, dari bulat ke kota atau dari kota ke bulat? Dari kota ke bulat. Dari kota ke bulat atau dari bulat ke kota? Yang benar adalah dari bulat ke kota. Kenapa? Kalau kita tahu orang itu punya respon berbeda terhadap ini, itu disebabkan oleh karena ininya berbeda. Bukan sebaliknya ya. Jadi yang menyebabkan ini berbeda itu adalah, Jadi kalau orang punya respon yang berbeda pada skala trust, karena mereka punya trust yang berbeda. Sehingga makanya ini disebut dengan indikator yang namanya reflektif. Jadi item itu merefleksikan konstruk. Masakal? Kemudian sekali lagi, setiap pengukuran selalu ada error pengukuran. Sehingga kemudian untuk setiap item yang Bapak Ibu miliki, maka harus ada jalur, karena kita harus membuang kan Bapak Ibu ya? Kita harus membuang error pengukuran. Nah, oleh karena itu, metode ini oleh banyak orang disebut sebagai common method variance. Common method variance berarti artinya adalah, orang itu punya respon yang berbeda-beda di sini, karena mereka punya variasi di sini. Jadi kita bisa tahu bahwa variable observed ini merupakan refleksi dari konstruk, karena kita tahu mereka berbagi varians yang sama. Memang common method variance. Kita tahu ada korelasi antara trust dengan itemnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa skala itu mengukur barang yang sama, karena mereka berbagi varians yang sama. Masakal? Jadi, lima item ini mengukur barang yang sama, karena ini adalah common variance. Kita tahu karena mereka berbagi hal yang sama. Kita tahu kita cocok dan jodoh dengan suami kita, karena kita berbagi hal yang sama dengan mereka. Atau enggak, Bapak-Ibu? Enggak, Mesti. Oke, baiklah. Jangan pakai itu, jelek berarti. Jadi, intinya adalah kita mengasumsikan, bahwa skala itu mengukur satu konstruk yang sama, karena mereka berbagi hal yang sama. Mereka berbagi varians yang sama. Ketika dengan sudah membuang error of measurement ya, Bapak-Ibu ya, makanya itu kenapa kita buang dulu error of measurementnya, kemudian kita lihat apakah lima item ini mencerminkan satu konstruk laten yang kita coba ukur. Masuk akal, Bapak-Ibu? Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Yang mana? Oke. Kenapa kok latent variable ada error of measurementnya? Karena begini, Bapak-Ibu. Ini kan kita ketahui ya, Bapak-Ibu ya, rata-rata dan standar deviasinya kan ada ya. Ini ada enggak, Bapak-Ibu? Tidak ada. Kita tidak tahu. Ini kan barang goib kan, Bapak-Ibu ya? Kita enggak tahu. Yang kita punya informasi kan cuma yang ini. Yang ini kan kita enggak tahu. Nah, Bapak-Ibu bisa mengestimasi apa yang terjadi pada barang ini itu dengan cara mengkalikan skor ini dengan korelasinya. Ini disebut dengan faktor loading, Bapak-Ibu. Berarti ini disebut dengan faktor loading. Tetapi, Bapak-Ibu, sekali lagi, ketika mengkalikan skor kasar dengan korelasi antara latent dengan observe variable ini, maka ada standar terornya. Kan kalau korelasi kan pasti ada standar terornya, Bapak-Ibu ya? Itu adalah standar terornya. Betul sekali. Masakal, Ibu ya? Oke, sekarang saya akan memberikan nama untuk masing-masing jalur. Karena pada dasarnya, jalurnya ini, dengan jalur ini kan beda, Bapak-Ibu ya? Ini kan jalur antara latent ke latent. Yang ini kan antara latent ke observable. Oleh karena itu, biasanya orang-orang itu membutuhkan nama untuk membedakan masing-masing jalur. Dan ini biasanya menggunakan huruf Yunani. Seperti ini, Bapak-Ibu. Pakai huruf Yunani. Dan ini Bapak-Ibu kalau menggunakan list rel, maka yang keluar kayak beginian modelnya, Bapak-Ibu. Jadi kalau hubungan, eh, kalau error pengukuran dari variable X, maka Bapak-Ibu lambangnya adalah delta, dan ini tugas Bapak-Ibu selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah, kalau error pengukuran dari variable Y. Dari variable Y, dari variable Y-nya, kan kita kan kalau regresi kan ada Y, ada X ya, Bapak-Ibu ya? Kalau yang di sini, kira-kira yang X mana, yang Y mana, Bapak-Ibu? Ini X apa Y, Bapak-Ibu? X. Ini apa? Y. Oke. Jadi jalur error pengukurannya X sama jalur pengukuran, eh, jalur yang menggambarkan error pengukuran dari Y itu beda, Bapak-Ibu. Namanya, nama jalurnya. Jadi kalau error pengukuran pada variable X namanya delta, yang pada variable Y namanya epsilon, exogen namanya kesi, variable endogen namanya eta, direct effect antara laten dengan indikatornya atau loading factor, yang kita sebut dengan loading factor. Loading factor itu adalah ini, Bapak-Ibu. Ini, loading factor. Loading factor. Itu adalah gamma, eh, lambda, sorry, eh. Oh iya, lambda, sorry, lambda. Terus kemudian direct effect dari endogen dan exogen, dari endogen ke exogen, makanya itu disebut dengan gamma, kemudian direct effect dua variable laten adalah beta dan begitu seterusnya. Setelah itu, Bapak-Ibu, ini kita kasih nama jalurnya. Jadinya begini. Ya. Ini beta. Ini beta karena ada, ini direct effect. Direct effect dari laten ke laten. Ya, dari laten ke laten dan ini exogen ke endogen. Ya, ini kan variable endogen, Bapak. Ini endogen atau exogen, Bapak-Ibu? Endogen atau exogen? Endogen atau exogen? Dia bukan endogen, dia bukan endogen dan juga bukan exogen. Kita coba lihat, dia meskipun memberikan kontribusi, tapi dia juga mendapatkan kontribusi dari ini, kan, Bapak-Ibu, ya. Oh, dia berkontribusi. Ya, betul. Ini enggak, betul. Dia juga memberikan kontribusi ke yang sini. Sekarang, Bapak-Ibu, coba lihat status ekonomi sebagai mediator, ya, variable mediator antara X dengan Y. Dia kan memberi, hanya memberikan, Bapak-Ibu, ya. Yang atas, makanya itu disebut dengan exogen. yang ini adalah sebentar, sebentar. Baiklah. Jadi ini, Bapak-Ibu, adalah exogen juga mungkin ya. Eh, enggak. Eh, dia menerima, tapi juga memberi. Oh, iya, bukan. Dia bukan exogen maupun endogen. Kalau yang ini, dia memberi, memberi juga enggak, Bapak-Ibu? Dia juga memberi. Dia tidak hanya menerima, Bapak-Ibu, ya. Berarti kita di sini adalah, ya, betul. Jadi yang atas itu adalah exogen, Bapak-Ibu, ya. Dia hanya memberi. Tidak ada yang hanya menerima. Ya, tidak ada yang hanya menerima. Terus kemudian, Bapak-Ibu, kita lihat di sini, ini error termnya berbeda. Ya, error termnya berbeda. Terus kita lihat korelasi antara latent dengan latent itu disimbulkan dengan omega. Terus kemudian, yang kita lihat di sini, ini untuk variable X, ini kan variable X, ini variable Y. Ya, kemudian, jadinya adalah lambda, ini lambda loading factor, Bapak-Ibu, ya. Kemudian yang ini adalah, lambda ini juga loading factor. Itu adalah gamma, karena dari variable observe ke latent, itu namanya adalah gamma. Kemudian, korelasi antara, apa namanya, variable, apa ini namanya, latent, dia mendapatkan direct effect dari observe variable, maka disebut dengan lambda. Nah, Bapak-Ibu, sekarang, saya punya persoalan penelitian yang kedua. Bapak-Ibu, jadi, Bapak-Ibu, coba bayangkan situasi Bapak-Ibu sedang di kantor. Di kantor itu, ada teman Bapak-Ibu yang menyebalkan sekali. Jadi, dia sering meminjam bolpen, meminjam gunting, meminjam lem, tanpa sepengetahuan Bapak-Ibu. Apakah Bapak-Ibu punya teman yang seperti itu? Banyak, baiklah. Dia gemas sekali. Kenapa? Kok semua orang itu meminjam barang saya tapi tidak izin dulu? Itu jangan-jangan merupakan refleksi dari perilaku tidak beradab, mensivility. Bapak-Ibu mungkin nanti yang akan Bapak-Ibu lakukan adalah mencoba untuk menyelidiki apakah ada kaitan antara karakteristik atau kepribadian teman kerja Bapak-Ibu dengan kecenderungan dia meminjam tanpa izin. Dan salah satu faktor kepribadian yang mungkin berkaitan dengan perilaku insivility adalah conscientiousness. Jadi orang yang cenderung conscience, more concise, berarti dia lebih tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran norma. Sedangkan kalau mungkin rendah conscience-nya mungkin dia akan cenderung melakukan pelanggaran norma. Sehingga Fernando Jose itu menduga bahwa temannya yang lebih concise, maka dia akan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan perilaku tidak beradab. berarti korelasinya negatif atau positif Bapak-Ibu? Korelasi antara conscientiousness dengan perilaku insivility. Jadi dia menduga bahwa orang yang suka ngambili, eh bukan ngambili, suka minjem tanpa izin, minjem bolpen, minjem penggaris, minjem stepless, minjem stabilo, tidak pakai izin, itu adalah orang yang cenderung rendah skor conscientiousness-nya. Korelasinya negatif atau positif Bapak-Ibu? korelasinya negatif, karena asumsinya adalah ketika conscientiousness-nya tinggi, maka dia punya kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan perilaku insivility. Yang Bapak-Ibu harus lakukan sekarang adalah kita punya tiga variable, variable yang pertama adalah conscientiousness karyawan, jadi kecenderungan conscientiousness-nya itu diukur dengan cara skala likert 6 item dengan 10 pilihan jawaban, jadi Bapak-Ibu mengukur conscientiousness dengan 6, apa namanya, 6 variable, eh 6 variable, 6 item, sedangkan Bapak-Ibu punya perilaku insivility, perilaku insivility Bapak-Ibu mengukurnya dengan skala likert isinya 4 item dengan 10 pilihan jawaban dari 0 sampai 10, eh dari 0 sampai 9, kemudian yang ketiga adalah usia partisipan, nah yang Bapak-Ibu harus lakukan sekarang dalam waktu kurang lebih 10 menit, Bapak-Ibu saya minta untuk menggambar diagram jalur, nah Bapak-Ibu bisa menggambar diagram jalur menggunakan Excel, bisa menggunakan PowerPoint, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan kertas, nanti Bapak-Ibu tinggal upload aja, caranya bagaimana Bapak-Ibu tinggal foto, kemudian klik link ini, yang link ada disini, Bapak-Ibu tinggal unggah, tinggal unggah disitu, saya kasih waktu 10 menit cukup kira-kira Bapak-Ibu? cukup, 10 menit, oke kita 10 menit, Bapak-Ibu silahkan gambar diagram jalurnya, sesuai dengan informasi yang ada disini, oke kita 1,35 berarti 1,40 waktunya sudah habis, silahkan Bapak-Ibu dikerjakan, untung selamat, jadi ketika seandainya ada peneliti yang mau mencoba ulang hasil penelitian Bapak-Ibu, maka dia tinggal ambil sintaks, kemudian sintaks itu dijalankan sama dia dan akan mendapati output yang sama, kalau Bapak-Ibu yang Ibu-Bapak-Ibu bagikan adalah output, peneliti lain tidak tahu Bapak-Ibu melakukan apa, jadi kalau yang Bapak-Ibu sebarkan itu adalah yang Bapak-Ibu bagikan bersama manuskrip hanyalah output, orang itu kesulitan Bapak-Ibu itu nge-click apa, makanya bahkan kita sendiri juga lupa kita itu kemarin milih yang mana, kalau kita ini ingatannya lebih jelek daripada ikan koi, kadang-kadang ini kemarin saya nge-click apa kok bisa keluar hasil ini, nah oleh karena itu memang untuk sebenarnya software berbasis sintaks itu sebenarnya juga sangat membantu Bapak-Ibu sebagai peneliti untuk mereproduce atau mereka ulang hasil penelitian Bapak-Ibu sendiri, sehingga Bapak-Ibu benar-benar yakin bahwa Bapak-Ibu tidak melakukan kesalahan apapun ketika melakukan analisis data. Bapak-Ibu, ini untuk logika apa namanya, logika dari sintaks ini, ini sama seperti ketika Bapak-Ibu menulis persamaan regresi, jadi yang muncul di depan ini adalah variable independennya Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya ini adalah mandiri, kemudian trust, maka terjemahannya adalah mandiri ini merupakan fungsi dari trust. Sehingga di sini mandiri adalah variable dependent, kemudian trust ini adalah variable independent. Seperti itu Bapak-Ibu. Kan Bapak-Ibu kalau misalnya menulis persamaan regresi kan Y sama dengan, kan begitu Bapak-Ibu ya. Jadi ini sebenarnya terjemahannya adalah mandiri sama dengan trust. Jadi mandiri adalah trust, adalah fungsi dari mandiri. mandiri adalah fungsi dari trust. Mandiri merupakan fungsi dari trust. Seperti itu. Sampai di sini Bapak-Ibu bisa dipahami? ada yang mau ditanyakan barangkali? Saya akan berkeliling untuk membantu barangkali. Bapak-Ibu, pelatihan ini memang akan sangat melelahkan. Jadi saya sangat salut dengan Bapak-Ibu yang masih bertahan dan tambah sampai akhir. Jadi saya minta Bapak-Ibu untuk tetap sabar karena ini adalah bagian yang sangat penting dan ini membutuhkan konsentrasi Bapak-Ibu yang luar biasa. Karena ini bahkan Bapak-Ibu hanya melakukan CFA saja itu sebenarnya guaranteeing publication sebenarnya Bapak-Ibu. Sehingga sebenarnya Bapak-Ibu dengan melakukan ini saja itu sebenarnya sudah layak publish itu sama extend. Kalau Bapak-Ibu melakukan alat ukur baru, membuat alat ukur baru, Bapak-Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk mengetahui apakah alat ukur Bapak-Ibu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi teknik ini stand alone, Bapak-Ibu hanya melakukan confirmatory factor analysis pun bisa. Tidak harus menggunakan, tidak harus dikombinasikan dengan full model, tidak harus dikombinasikan dengan model struktural supaya jadi full model. Dan ini juga sangat bermanfaat Bapak-Ibu ketika ada reviewer, reviewer jurnal yang kemudian menanyakan apakah Bapak-Ibu melakukan pengujian validitas. bagaimana caranya Bapak-Ibu yakin bahwa alat ukur tersebut benar-benar mengukur barang yang mau Bapak-Ibu ukur. Maka jawabannya adalah Bapak-Ibu bisa guarantee construct validity dengan cara Bapak-Ibu melakukan confirmatory factor analysis. Kalau seingat Bapak-Ibu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa alat ukur kita itu benar-benar mengukur barang goib yang mau kita ukur. Validitas apa saja yang bisa kita lakukan? Validitas construct betul. Kemudian apalagi? Ten validity terus kemudian yang bisa kita lakukan yang lain? Face validity ya face validity terus kemudian ada yang lain mungkin Bapak-Ibu yang pernah dengar yang lain? Kita biasanya menggunakan yang paling lama ini adalah teori konsep soal validitas yang paling kurba yaitu membandingkan yaitu adalah membagi tingkat validitas menjadi tiga yaitu adalah face content dan construct validity. kalau Bapak-Ibu kepingin mengecek content validity biasanya apa yang Bapak-Ibu lakukan? Expert judgment expert judgmentnya Bapak-Ibu suruh ngapain? Yang paling penting apa yang yang Bapak-Ibu minta kepada apa instruksi yang Bapak-Ibu berikan pada expert judgment apa yang mereka lakukan? Jadi mereka meminta jadi Bapak-Ibu eh Bapak meminta apa? Sesuai atau tidak? Kemudian apakah Bapak-Ibu meminta mereka melakukan penelitian penilaian isifatnya kualitatif atau Bapak-Ibu meminta mereka memberikan skor? Jadi kalau dalam content validity itu setidaknya ada tiga aspek yang perlu dipastikan yang pertama adalah clarity jadi apakah item itu clear atau tidak kemudian yang kedua adalah relevance kalau tidak salah apakah dia relevant dengan construct terus kemudian yang ketiga adalah saya lupa mohon nanti akan saya cek yang ketiga apa tetapi pada dasarnya Bapak-Ibu sejak message dia mengeluarkan satu tulisan yang sangat menarik soal unified validity buat dia adalah pada dasarnya dari tiga jenis validitas itu yang benar-benar validitas adalah construct validity kenapa? karena pada dasarnya kalau Bapak-Ibu ingin tahu alat ukur Bapak-Ibu itu valid atau tidak maka yang Bapak-Ibu harus lakukan adalah mengecek bahwa apakah dia benar-benar mengukur construct yang mau diukur sehingga mau tidak mau validitas itu akan selalu referring ke construct validity jadi face dan content validity itu dianggap bukan validity jadi tahun 1990 1990 message itu mengeluarkan soal unified validity bahkan ada juga beberapa jenis validitas yang Bapak-Ibu bisa cek pertama adalah incremental incremental validity jadi apakah dengan Bapak-Ibu membuat alat ukur tersebut menggunakan alat ukur tersebut seberapa besar kontribusi reliability alat ukur itu kualitas alat ukur itu untuk menambah akurasi prediksi dari Bapak-Ibu karena kan pada dasarnya kalau Bapak-Ibu melakukan permodelan Bapak-Ibu mau melakukan prediksi bukan prediksi apa yang terjadi di masa depan Bapak-Ibu ya kita kan gak tahu hanya Allah yang tahu tapi yang kita lakukan dalam prediksi disini maksudnya kalau Bapak-Ibu hanya punya nilai X Bapak-Ibu bisa menebak nilai Y misalnya kayak gitu mengestimasi nilai Y bisa incremental validity boleh salah satunya dengan CFA salah satunya dengan CFA ada cara lain yang disebut dengan kriterion related validity ada mungkin yang mungkin saya tidak tahu mungkin ada classical test theory mungkin iya tapi saya yakin ada beberapa cara ada beberapa teknik validasi menurut saya tidak hanya concern pada konstruk tapi kayak tadi incremental validity jadi apakah sebenarnya alat ukur ini dapat memberikan kekuatan atau menambah kekuatan prediksi kita terhadap model ada juga ada beberapa jenis validitas yang lain yang diusulkan nanti akan saya coba cek karena saya ada lupa berapa kali korelasi item dan total itu bukan itu tidak membuktikan apapun iya iya memang buku seperti itu iya adalah mitos yang menyebar di Indonesia memang iya betul iya salah betul saya bisa pastikan itu salah kenapa? karena pada dasarnya tidak mungkin Bapak-Ibu hanya tahu Bapak-Ibu tahu bahwa alat ukur ini mengukur konstruk laten dengan mengkorelasikan item dengan total karena korelasi item dengan total itu Bapak-Ibu cuma mengetahui apakah item itu redundant atau tidak dia redundant atau tidak justru malah kalau disitu itu pendekatan itu pendekatan reliability konsistensi internal ya betul oke baiklah rupanya sudah mulai ada rumor-rumor yang beredar soal kegelisahan soal mitos-mitos Bapak-Ibu ya ya betul jadi pada dasarnya Bapak-Ibu kalau kita mau mengkorelasikan item dengan total itu adalah salah satu pendekatan konsistensi internal kita ingin tahu apakah struktur dalam alat ukur atau dalam tes itu konsisten atau tidak ibu mau gak? ada yang mau ditanyakan? oh baiklah oh baiklah baiklah oke seperti itu Bapak-Ibu ya jadi validitas boleh silahkan Pak memang yang dianyakan itu itu memang pada umumnya saat itu bukan punya rumor tapi seringkali kita beri sudah tahu atau mungkin kita memang tidak tahu tapi kita biang artinya biang itu memang tidak yaudah lah soalnya seperti itu apalagi tambahan buku-buku yang memang semakin mengingatkan di karena kita kalau tidak salah ingat saya di buku yang sering jadi banyak rujukan mahasiswa psikologi di Indonesia itu itu sebenarnya dia tidak menuliskan validitas alat ukur tapi validitas butir item jadi yang digunakan untuk menggugurkan item itu pun juga sangat bermasalah menurut saya karena iya betul sekali betul luar biasa terima kasih banyak ya betul sekali jadi memang pada dasarnya ya pada dasarnya memang ya sekali lagi sains itu tentu saja berkembang pemahaman kita atas sesuatu semakin berkembang sehingga tentu saja perlu ada upaya untuk mempertanyakan apa yang sudah kita yakini selama ini sains kan begitu Bapak Ibu ya baiklah jadi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu Bapak Ibu CFA adalah salah satu alat yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengestimasi validitas alat ukur termasuk nanti juga sekalian dengan reliability nanti akan keluar indikator soal reliability karena pada dasarnya Bapak Ibu teknik reliability yang Bapak Ibu gunakan itu sangat bergantung pada model pengukuran Bapak Ibu yang paling populer yang paling populer apa Bapak Ibu Alpacron semua orang mencintainya padahal Alpacron juga punya syarat enak aja aku dicintaikan ada syaratnya cuma orang menggunakan Alpacron tapi tidak terlalu memperhatikan syarat dan ketentuan kapan Bapak Ibu harus menggunakan Alpacron kita mulai dengan sedikit cerita di masa lalu baiklah seperti yang tadi saya ceritakan bahwa faktor analisis faktor analisis adalah teknik yang pertama kali digunakan oleh Charles Spearman yang terutama untuk estimasi konstruk yang namanya intelijensi kemudian yang kedua pendekatan yang sama juga dilakukan di kepribadian Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin pernah dengar faktor teori faktor teori of personality kayak konsep-konsep di siapa namanya eseng dengan Neo-PI-nya terus kemudian Bapak Ibu mungkin pernah mendengar five-factor teori atau teori lima dimensi teori kepribadian lima dimensi atau yang sekarang disebut alatnya itu sebut dengan big five inventory kemudian mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar versi extended dari big five yang disebut dengan hexaco hexaco model hexaco model itu juga sama dia asalnya dasarnya adalah dari faktor analisis yaitu kita meyakini bahwa prinsipnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan analisis faktor Bapak Ibu percaya bahwa item yang observe mereka mengukur faktor laten barang goib yang sama karena mereka berbagi barang yang sama berbagi varian yang sama makanya disebut dengan common method variance atau CMV jadi kita bisa menguji validitas alat ukur dengan cara menggunakan teknik yang disebut dengan common method variance kita percaya ada construct laten yang diukur barang goib yang diukur oleh seperangkat item karena mereka berbagi varian mereka berbagi kekayaan yang sama nah kemudian Bapak Ibu dari mana kita tahu bahwa mereka punya common factor dari sesuatu yang kita sebut dengan faktor loading Bapak Ibu faktor loading saya menghabiskan banyak sekali kertas saya merasa bersalah jadi misalnya apa ya tadi ya oh conscientiousness yang disebut dengan faktor loading Bapak Ibu jadi kita yakin bahwa tiga item ini mengukur barang gaib yang sama karena mereka punya faktor loading disini faktor loading adalah lambda Bapak Ibu ya ya lambda masih ingat ya lambda karena disini kan ada measurement error measurement error measurement error ya ya jadi kita tahu bahwa ada mereka berbagi barang yang sama kita tahu dari faktor loading kalau faktor loadingnya negatif berarti apa Bapak Ibu kalau faktor loadingnya negatif bagaimana Bapak Ibu item itu bagaimana faktor loadingnya negatif kalau faktor loadingnya positif kan berarti ada korelas berarti mereka berbagi varian yang sama berarti ada covariance antara variable observe dengan variable latent antara item dengan barang goib yang diwakilinya kalau misalnya ternyata barang ini eh apa ternyata korelasi ini adalah negatif ketika faktor loadingnya negatif artinya apa Bapak Ibu covariance nya negatif berarti item itu harus dibuang kan dia ridan dan berarti dibuang atau apakah harus dibuang kalau korelasi nya negatif disimpan saja karena bisa jadi itu itemnya adalah unfavorable Bapak Ibu kalau item Bapak Ibu unfavorable kan otomatis korelasi nya negatif karena kan dia metriknya berbeda dengan item yang lain makanya kita lihat besaran faktor loadingnya faktor loading kecil berarti semakin banyak atau semakin sedikit barang yang mereka bagi bersama nah sekali lagi ini kan common method variance Bapak Ibu ya kita tahu bahwa item ini merupakan representasi dari construct goib kita tahu dari mana dari korelasinya dari covariance nya mereka berbagi variance yang sama kalau mereka berbagi variance nya banyak berarti korelasi nya kuat berarti berarti tadi pertanyaan saya apa saya lupa sudah mulai agak sudah mulai agak hang Bapak Ibu kalau faktor loading nya kecil berarti korelasi nya rendah atau kecil rendah atau kecil gimana sih kalau kalau faktor loading nya kecil berarti bagaimana hubungan mereka berdua ini lemah maka Bapak Ibu bisa tahu bahwa item itu tidak terlalu banyak berkontribusi dalam menjelaskan construct sehingga Bapak Ibu perlu punya bisa mempertimbangkan untuk membuang item itu karena apa dia hanya sedikit kontribusinya terhadap variable variable latent ya variable latent sampai disini ada mau ditanyakan Bapak Ibu silakan kita sudah mulai agak-agak tidak apa-apa saya juga saya juga saya juga ternyata sama oke Bapak Ibu kita punya dua jenis jangan keliru ada dua jenis faktor analisis Bapak Ibu ada exploratory faktor analysis kemudian ada confirmatory faktor analysis FA saya tidak cover di workshop ini kita akan lebih banyak fokus pada CFA persoalannya perbedaan yang paling mendasar antara kedua hal ini Bapak Ibu struktur dari model pengukuran untuk confirmatory namanya juga confirmatory maka dia harus dilakukan a priori a priori sebelum Bapak Ibu melihat data kalau a posteriori berarti setelah melihat data berarti Bapak Ibu pakai yang yang A ya itu aja yang paling mendasar kemudian Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu mungkin sering melihat ada beberapa jurnal bahkan jurnal artikel di jurnal top itu yang mereka lakukan adalah mereka bikin alat ukur baru yang orang itu mungkin teori yang sebelumnya belum established mereka bikin teori-teori sendiri dan mereka menyusun alat ukur untuk mengukur konstruk atau teori atau underlying konstruk yang mereka propose dengan cara pertama mereka melakukan exploratory factor analysis dulu terus ketemu berapa faktornya katakanlah ada lima faktor lalu yang mereka lakukan adalah melakukan CFA pada sampel yang sama juga jadi pertama saya melakukan EVA ketemu kan berapa faktornya setelah itu saya lakukan CFA dengan faktor jumlah faktor yang saya dapatkan di EVA Bapak Ibu kalau begitu yang dilakukan adalah Bapak Ibu melakukan dua jenis tes pada sampel yang sama berarti Bapak Ibu melakukan generating hypothesis Bapak Ibu membuat hypothesis dan menguji hypothesis pada sampel yang sama boleh gak kira-kira sekarang Bapak Ibu coba lihat orang ini jadi dia nembak dulu kalau begini Bapak Ibu pasti fitnya pasti modelnya pasti bagus pasti sesuai dengan tradiksi Bapak Ibu kalau begini ceritanya tidak mungkin teori Bapak Ibu difalsifikasi Bapak Ibu tidak pernah salah pasti benar 100% tentu saja ini sangat problematik jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan pertama Bapak Ibu mengambil sampel dan Bapak Ibu melakukan exploratory factor analysis kemudian yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu bisa mengujikannya pada sampel kelompok sampel yang berbeda atau beberapa peneliti yang melakukan setengah mengujikan setengah pada EVA dan setengahnya pada CFA tapi ini juga bermasalah kenapa? berarti ketika Bapak Ibu menguji EVA dan CFA data itu sudah terkumpul duluan jadi kemudian antara kelompok sampel yang satu dengan yang kedua itu mungkin ada kesamaan sehingga kemudian yang sangat disarankan adalah Bapak Ibu mengambil pada kelompok sampel yang sama sekali berbeda seperti itu Bapak Ibu tentu saja tidak ingin seperti dia ya Bapak Ibu akan selalu benar tidak mungkin salah kayak begitu oke ini wah Alhamdulillah jadi tambah ingin tidur siang ya Bapak Ibu baiklah setelah ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah untuk spesifikasi model Bapak Ibu spesifikasi model Bapak Ibu mungkin ketika melihat AMOS itu Bapak Ibu mungkin keheranan kenapa kok korelasi antara faktor laten eh antara observe dengan laten itu yang pertama pasti satu pasti satu dia akan jadi satu sedangkan yang lain nanti nilainya bervariasi tapi ini selalu satu jadi pada indikator yang pertama jadi faktor loading yang pertama itu selalu satu jadi ini adalah yang dilakukan oleh software jadi dia menentukan secara default satu parameter supaya supaya si software bisa mengeluarkan lambda di tempat yang lain kenapa ini dilakukan? dilakukan untuk mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan standardized estimate sekali lagi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu punya dua faktor loading faktor loading yang unstandardized dan faktor loading yang standardized Bapak Ibu masih ingat slope di regresi di regresi kan ada beta nah beta itu sama seperti faktor loading ini kan sebenarnya slope semua Bapak Ibu kan ini kan regresi cuma regresi antara barang goib sama barang nyata tapi kalau di regresi itu kan antara barang nyata sama barang nyata jadi sebenarnya faktor loading ini juga slope Bapak Ibu slope nah kenapa kok dia di popok disini langsung jadi satu karena untuk mengeluarkan unstandardized unstandardized faktor loading sehingga nanti unstandardized faktor loading itu kan cuma 0 sampai 1 dia tidak mungkin lebih dari 1 supaya kita bisa membandingkan mana faktor loading mana item yang punya kontribusi paling besar terhadap construct jadi kita bisa membandingkan kontribusi masing-masing item jadi Bapak Ibu kalau mau membandingkan di masing-masing item maka lebih baik menggunakan yang standardized tapi kalau membandingkan antar model Bapak Ibu pakai yang unstandardized perlu diulangi tidak apa-apa Bapak Ibu kalau di SPSS ini kita balik ke regresi dulu Bapak Ibu ya kalau di SPSS Bapak Ibu nanti kalau di mana di SPSS itu keluar kalau regresi ada yang unstandardized solution ada yang standardized solution kalau yang unstandardized itu biasanya simbolnya adalah B sedangkan yang standardized solution itu simbolnya beta simbolnya beta biasanya terjemahannya adalah nilai B itu adalah kalau seandainya X itu naik 1 maka Y akan naik sebesar B contohnya misalnya gini Y sama dengan 3 kali X1 ditambah residual kalau seandainya X ini naik 1 Y nya naik berapa Bapak Ibu? X naik 1 Y naik berapa? naik 3 naik 3 kan? tapi kalau unstandardized solution ini kan 1, ini misalnya 0,7 misalnya kali X1 kalau standardized solution maka ketika X ini naik 1 poin maka Y itu naik sebesar 0,7 standar deviasi standar deviasi jadi dia akan naik sebesar 0,7 menyimpang dari min kalau standar deviasi kan simpangan dari min Bapak Ibu ya simpangan jadi dia menyimpang sebesar 0,7 dari minnya ini kan sebenarnya B0 atau intercept itu kan sebenarnya rata-ratanya Y Bapak Ibu ya kan rata-rata Y kan nilai Y ketika X 0 maka intercept itu sebenarnya rata-ratanya Y gitu jadi terjemahannya adalah ketika X itu naik 1 maka Y akan naik akan menyimpang ke sebelah kiri menyimpang lebih tinggi 0,7 dari min sebesar 0,7 standar deviasi dari min nah sama juga ketika Bapak Ibu melihat unstandardized dan standardized factor loading kalau di regresi ini kan barang nyata sama barang nyata Bapak Ibu ya kalau di sini ini kan barang goib sama barang nyata maka sama factor loading juga ada yang unstandardized ada juga yang standardized nah supaya keluar yang standardized Bapak Ibu mesti ada yang jadi popok bawang di sini jadi satu sehingga kemudian yang keluar di sini dia bisa mengeluarkan standardized coefficient jadi di constraint atau di apa istilahnya dipopok apa ditetapkan bahasa Indonesia ditetapkan sudah jadi satu jadi default ini akan jadi satu jadi yang pertama satu karena apa ini untuk mengeluarkan standardized coefficient nanti akan mungkin supaya lebih akan make sense ketika Bapak Ibu nanti mencoba nanti akan nanti akan terlihat sehingga kemudian Bapak Ibu di sini defaultnya barang goib ini kan kita gak tahu kan kita cuma punya informasi ini aja Bapak Ibu ya maka di sini defaultnya adalah min itu sama dengan satu standar deviasinya itu sama dengan nol hei kleru kebalik min sama dengan nol standar deviasi sama dengan satu jadi variannya satu kan varian dan standar deviasi itu kan sebenarnya standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian jadi kalau varian satu standar deviasi kan pasti satu Bapak Ibu ya jadi kita defaultnya min faktor laten adalah nol standar deviasinya adalah satu jadi sebenarnya standardized ini standardized faktor loading ini adalah Z-score Bapak Ibu Z-score ini kan skor kasar Bapak Ibu ya ini kan interpretasinya adalah kalau seandainya berapa ini kalau seandainya X naik satu maka Y naik tiga nah ini kita buat jadi Z-score sehingga kemudian kita bisa membandingkan antar prediktor kira-kira seperti itu Bapak Ibu nah kemudian nah ini yang sangat penting Pak Edy masuk pada waktu yang tepat Pak Edy Bapak Ibu jadi kita punya tiga model pengukuran Bapak Ibu jadi kalau dalam psikologi dalam psikometri prinsipnya kita punya tiga jenis model pengukuran yang berbeda model pengukuran yang pertama adalah sesuatu yang disebut dengan model congenric kemudian yang kedua adalah model tau equivalence dan model yang kedua adalah yang terakhir adalah paralel tes paralel jadi mungkin Bapak Ibu kalau ingat di psikometri salah satu caranya untuk mengetahui apakah tes kita itu reliable atau tidak yaitu dengan melakukan tes paralel jadi kita melakukan tes pada dua kelompok sampel yang identik pada saat yang sama persoalannya Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mungkin mendapatkan dua kelompok sampel yang identik dan melakukan tes pada waktu yang sama sulit sekali kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu selain dia harus dilakukan pada kelompok sampel yang ideal skala ini skalanya harus sama kemudian yang kedua adalah faktor loading ini harus sama persis sama persis error variance juga harus sama persis itu adalah model paralel jadi asumsinya adalah ketika model paralel Bapak Ibu skala pengukuran harus sama faktor loading harus sama error variance harus sama nah oleh karena itu Bapak Ibu teknik reliability yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika asumsi pengukurannya adalah model paralel maka Bapak Ibu bisa pakai Spearman Brown kode Richardson dan sebagainya itu ya Spearman Brown kan itu tidak mungkin Bapak Ibu ya terjadi ya tidak mungkin ceritanya kita punya 10 item 10-10 nya itu punya kontribusi yang sama itu tidak mungkin atau jangankan begitu error variance nya harus sama kan jelas tidak mungkin Bapak Ibu sehingga kemudian ada asumsi yang kedua yaitu adalah asumsi tau equivalence nah tau equivalence ini sedikit lebih fleksibel daripada paralel karena asumsinya adalah ini skalanya boleh beda-beda Bapak Ibu skala beda-beda artinya mungkin ada item yang 1-7 ini ada item 1-5 ini item 1-3 boleh tidak apa-apa kemudian error variance variance error nya variance pengukuran error pengukurannya boleh bervariasi tetapi kalau dalam tau equivalence faktor loading ini harus sama Bapak Ibu faktor loading harus sama jadi kontribusi semua item itu harus sama mungkin gak Bapak Ibu misalnya gini ada ada seorang mahasiswa yang membuat skala sikap terhadap Bu Amel ada 2 item yang pertama saya selalu mual ketika membayangkan Bu Amel kemudian yang kedua adalah saya kurang nyaman ketika diajar Bu Amel kira-kira antara item 1 dengan item 2 itu mana yang paling kuat menggambarkan sikap dia terhadap saya kan sampai mual Bu ya jadi kalau dia menjawab sangat positif itu berarti dia benci banget sama saya jadi kontribusi setiap item itu tidak mungkin sama pasti faktor loading nya berbeda nah ini yang sering ketinggalan ketika orang-orang menggunakan kronba alpha jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kronba alpha berarti asumsinya Bapak Ibu model pengukurannya memenuhi tau ekivalens masuk akal Bapak Ibu? ya betul tidak pernah dicek syarat ya kan kita hanya mencintai tapi tidak tahu syaratnya apa menyukai iya padahal ada syarat ya Bapak Ibu jadi syaratnya adalah Bapak Ibu ketika menggunakan kronba alpha Bapak Ibu harus memastikan bahwa kontribusi setiap item itu sama persis equal dan identical padahal pada dasarnya itu tidak mungkin terjadi nah oleh karena itu memang kronba alpha tidak disarankan ketika Bapak Ibu tidak berhasil memenuhi asumsi tau ekivalens yang paling fleksibel itu adalah model congeneric model congeneric dia boleh bervariasi boleh bebas error variance boleh bervariasi skala boleh bervariasi faktor loading juga boleh bervariasi nah setelah dilakukan perbandingan Bapak Ibu disitu ada beberapa teknik ada omega ada mcdonald omega ada hirarkial omega ada total omega kemudian composite reliability kalau di amos kemudian ada reveals omega itu setelah dilakukan apa namanya setelah dilakukan simulasi ini omega yang paling sering digunakan ada juga greatest lower bound jadi kita selama ini taunya alpha kronba tapi sebenarnya teknik reliability ada banyak sekali Bapak Ibu ada banyak sekali nah kalau Bapak Ibu misalnya tau bahwa item Bapak Ibu skala Bapak Ibu itu multidimensional kalau dia multidimensional Bapak Ibu bisa menggunakan teknik reliability yang disebut dengan hirarkial omega tapi kalau Bapak Ibu meyakini bahwa dia unidimensional maka Bapak Ibu bisa menggunakan omega total dan Bapak Ibu tidak sekuatir di JASP sudah ada omega dan SPSS tidak memberikannya buat Bapak Ibu hanya alpha kronba jadi Bapak Ibu bisa bayangkan software itu bisa mempengaruhi bagaimana cara orang berpikir dan bertindak hanya SPSS yang bisa melakukannya kalau hirarkikal misalnya Ibu-Ibu kalau ingin tau korela reliability alat ukur mental health inventory misalnya mental health inventory itu ada beberapa domain psychological lobbying atau jangan mental health inventory jangan mental health index Bapak Ibu familiar dengan subjective full being subjective full being itu ada positive affect dan ada negative affect itu kan dua hal yang bertentangan mereka kan bipolar berarti Bapak Ibu ya artinya orang itu cenderung well being ketika dia negative affectnya rendah dan positive affectnya tinggi berarti kita bisa bilang dia tentu saja bukan bukan konstruk yang unidimensional tapi dia multidimensional maka Bapak Ibu bisa menggunakan hirarkial omega bukan omega total bukan juga dengan alpha crown karena alpha crown tidak bisa Bapak Ibu kalau modelnya kalau misalnya Bapak Ibu sesuatu yang disebut dengan multidimensional dan unidimensional adalah Bapak Ibu punya tiga alat ukur punya satu alat ukur dengan tiga item ini adalah unidimensional Bapak Ibu ini adalah unidimensional kalau multidimensional adalah misalnya ini adalah seolah-olah seolah-olah yang dua Ini berapa dimensi Bapak-Ibu? Satu Ini berapa dimensi Bapak-Ibu? Dua Ini Bapak-Ibu bisa pakai normal CFA Kalau ini Bapak-Ibu harus pakai second order CFA Dengan asumsi misalnya ini berkorelasi Seperti itu Ini jelas Bapak-Ibu ya, ini unidimensional Ketika semua item dia ngelot pada satu faktor yang sama Tapi kalau mereka ternyata ngelot di dua faktor yang berbeda Atau bahkan begini Bapak-Ibu Ini juga Item ini ngelot di dua faktor yang berbeda Mungkin, sangat mungkin terjadi Ini berarti jelas Atau misalnya, ya kalau gini dia berselingkuh Bapak-Ibu Jadi harus dibuang memang Ini berarti jelek berarti Apa itemnya? Kalau sampai dia ngelot pada Pada dua common factor yang berbeda Tidak boleh? Tidak boleh di jumlah Kalau misalnya dia bentuknya multidimensional seperti ini Menggunakan sum score atau score total itu sangat problematik Sangat problematik Ini kan kita tidak tahu Ini juga kita tidak tahu Juga tidak tahu Sebentar lagi akan saya jelaskan tentang factor score Jadi Bapak-Ibu bisa tahu skornya ini, skornya ini, skornya ini berapa? Bisa Bisa dilakukan Itu bisa dilakukan Meskipun ya ada beberapa kelemahan Nanti akan saya jelaskan Soal factor score Yang dibuang di instrumen transform itu biasanya konser Jadi indikator itu adalah masih observable Indikator itu adalah observable Jadi indikator biasanya digunakan untuk menyusun item Sehingga kemudian kita bisa bilang Ini adalah indikator Nah ini adalah konstruknya Kalau dia konstruk dan dimensinya satu Konstruk itu dimensinya satu Kita bilang unidimensional Tetapi ketika konstruk Terdiri dari beberapa dimensi laten Maka kita bisa bilang adalah multidimensional Begitu Misalnya pada skala Indikator yang pertama Baiklah Jadi ini adalah bentuk visual dari congeneric Bapak Ibu Kalau korelasi antara error terms dengan variable observe kan sudah pasti satu ya Bapak Ibu Ini kan bagian dari dirinya sendiri Cuma kita keluarkan Ini kayak rogosuk moh Dia pergi Keluar Tapi kan korelasinya pasti satu Sedangkan Tentu saja faktor loadingnya boleh berbeda Error variance nya berbeda Faktor loadingnya juga boleh berbeda Ini adalah model congeneric Ini yang paling-paling desirable Ini adalah tau equivalence Tau equivalence ini error terms boleh bervariasi Tetapi Bapak Ibu lihat faktor loading harus sama Nah ini kalau Bapak Ibu pakai alfacron Harus begini Kalau tidak Tidak bisa pakai alfacron Terakhir yang model paralel Bapak Ibu lihat Error terms harus sama Faktor loading juga harus sama Ini yang paling tidak ideal Sampai sini ada yang mau bertanya Paralel form test itu mengasumsikan bahwa model pengukurannya adalah paralel Ininya sama Ininya sama Tapi itu tidak mungkin terjadi Itu hanya terjadi di dunia fantasi Di dunia nyata tidak terjadi Nah ini ada yang tadi indikator yang reflektif dan formatif Bapak Ibu Ini juga nanti akan saya jelaskan Yang paling gampang adalah lihat Untuk visualnya Bapak Ibu Kita tahu bahwa anak itu punya performance yang berbeda Dia punya nilai yang berbeda Di mata pelajaran fisika, kimia, dan matematika Karena kita tahu itu disebabkan oleh intelijensi yang berbeda Berarti dalam hal ini adalah model ini adalah model reflektif Sehingga di sini observe variable Adalah refleksi dari konstrak laten Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi begini Bapak Ibu Di sini asumsinya adalah Anak itu pinter atau tidak Dia intelijensinya baik atau tidak Itu kita bisa lihat dari hasil tesnya Kan kita tidak bisa langsung lihat intelijensinya ya Pak ya Tapi yang kita bisa lihat adalah dari nilai mata pelajarannya Nah kenapa kalau dia sifatnya itu adalah reflektif? Ketika nilai anak itu bervariasi Jadi ada anak yang fisikanya tinggi Ada yang rendah Ada yang matematikanya tinggi Ada yang rendah Ada yang fisikanya tinggi Ada yang rendah Itu karena intelijensi mereka Ada yang tinggi dan ada yang rendah Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Variable observasi ini Variable yang bisa diobservasi ini berbeda Karena mereka disebabkan oleh konstrak laten Yang juga bervariasi Jadi kita bisa bilang di sini adalah Tiga barang ini Adalah refleksi dari intelijensi Nah berbeda dengan yang kedua Ini adalah model formatif Bapak Ibu apa yang membuat sebuah mobil itu keren sekali? Kalau saya punya mobil Panther yang udah tua banget Keluaran tahun 95 Dibandingkan dengan katakan HRV mungkin ya HRV tahun 2018 misalnya Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih keren? HRV jelas kan Usia ya Usia semakin muda menunjukkan gengsi Gengsi atau prestis dari mobil tersebut Kemudian juga Kondisi Kalau misalnya Bapak Ibu punya HRV Tapi kondisinya ringsek Habis kena kecelakaan Misalnya apakah itu prestis? Enggak ya Jadi kondisi mobil itu juga berkontribusi Terhadap bergensi atau tidaknya tongkrongan Bapak Ibu Harga Kondisi baru Tahun baru tapi agia misalnya Agia kan murah mungkin ya Misalnya Dibandingkan dengan yang kondisi baru Kemudian Kondisinya bagus Kemudian keluaran baru Tapi yang satunya HRV Misalnya harganya kan jauh lebih mahal Berarti kita bisa bilang bahwa Gengsi dari mobil yang kita bawa Dari tongkrongan kita bawa Merupakan kombinasi dari Harga Usia Dan kondisi Jadi yang berbeda dengan yang refleksi Bahwa Variable observe itu berkumpul Merupakan kombinasi linear Dari suatu variable Dari suatu faktor Laten yang disebut dengan Gengsi mobil Gengsi kan kita gak bisa ukur langsung Bapak Ibu ya Tapi Gengsi ini ditentukan oleh Ditentukan oleh harga Usia Dan Kondisi Jadi ini adalah disebut dengan Variable Formative Model Formative Bukan model reflektif Nah kalau kayak begini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menggunakan Exploratory Factor Analysis Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan Principal Component Analysis Apa disini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Reflektif dan formatif Nah Sampai saya telah menggunakan Juga yang kita tahu Berdasarkan apa yang kita lakukan Maksudnya kita pakai CFA Kalau kita melakukan dulu Indikatornya ini Lalu betul dari itu apa kita? Kita cek CFA itu pengen cek Komanda seperti yang salah Nah yang CFA Itu kita Teranggu dengan Banyak-banyak Bapak Ibu Apatunya kita Polak Itu pengen pola yang mana Kita akan menikmati Ya seperti itu Betul Pak Seperti itu Jadi kalau Exploratory Factor Analysis Prinsipnya Kita tidak punya Hipotesis yang pasti Jadi artinya kita mungkin Tidak punya Bayangan bahwa Berapa banyak faktor laten Yang akan kita temui Dalam Dalam satu tes Kita tidak punya Sama sekali bayangan Tapi kalau kita sudah punya Hipotesis yang spesifik Sudah punya teori yang spesifik Maka kita harus menggunakan CFA Yang tidak bisa mungkin Seperti itu ya Yang saya peduli Yang temukan Structure Kalau kita sudah lain Seperti itu Seperti itu Sama-sama di sini Bapak-Ibu Bapak-Ibu Mungkin kita rehat dulu Satu menit Bapak-Ibu boleh menikmati Snack Keletian Kalau saya di Surabaya Bilangnya itu keletian Semua itu Bapak-Ibu sei Sama milan Sama milan Monggo Tanya milan Tanya milan Terima kasih. 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 GFI, AGFI ya ini sudah ada kriterianya kita ingin GFI mendekati 1 AGFI juga mendekati 1 SRMR kita juga kepingin di bawah 0,05 jadi ini sebenarnya modelnya rule of thumb aja Bapak Ibu jadi Bapak Ibu melihat apakah model Bapak Ibu itu masuk kriteria ini atau tidak karena ada banyak kriteria yang dilaporkan Bapak Ibu ada 2 yang jadi pegangan yang pertama adalah chi-square yang kedua adalah ramesea yang pertama adalah chi-square, ini Bapak Ibu ya, chi-square dan DF rasio, DF tadi masih ingat Bapak Ibu cara menghitung DF degree of freedom prediktor dikali prediktor ditambah 1, dibagi 2 ya, masih ingat tadi waktu masih pagi, gak apa-apa Bapak Ibu kalau tidak ingat nanti bisa baca di slide saya tidak apa-apa, kalau tidak ingat tidak apa-apa kemudian Bapak Ibu lihat kalau tadi itu kan untuk lihat mengevaluasi keseluruhan model Bapak Ibu ingin lihat keseluruhan modelnya tapi kalau Bapak Ibu ingin mengidentifikasi per variable, jadi yang prediktor level parameter Bapak Ibu bisa lihat faktor loading arahnya benar sesuai dengan hipotesis atau tidak kemudian Bapak Ibu lihat standardized parameter estimate standardized loading standardized lambda Bapak Ibu juga bisa melakukan measurement invariance tapi ini kalau Bapak Ibu lakukan menggunakan pendekatan multi-group structural equation modeling atau multi-group CFA multi-group CFA lebih tepatnya bukan multi-group SAM tapi multi-group CFA untuk tahu apakah alat ukur ini itu bekerja sama pada berbagai kelompok yang berbeda jadi Bapak Ibu ingin tahu apakah satu tes itu bias gender ketika Bapak Ibu membandingkan validitas dari suatu alat tes pada populasi laki-laki dan pada populasi perempuan itu Bapak Ibu menggunakan pendekatan yang disebut dengan multi-group confirmatory factor analysis itu sudah ada nanti Bapak Ibu tonton videonya aja kalau ingin belajar itu ya bisa ditonton secara mandiri ini yang paling melelahkan Bapak Ibu tapi percayalah ini menjelang akhir perjalanan kita saya janji ini Bapak Ibu akan saya demonstrasikan bagaimana caranya melakukan CFA yang kemudian Bapak Ibu nanti akan mencoba sendiri melakukan CFA pada data set yang berbeda oke sekarang Bapak Ibu bisa mengunduh data set contoh dengan mengklik link tersebut atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak sedang membuka slide di bagian repository Bapak Ibu bisa klik data set kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang data set contoh CFA kalau yang .JASP berarti Bapak Ibu sudah dapat yang file JASP yang sudah ada outputnya sedangkan Bapak Ibu ketika klik yang CSV maka yang keluar adalah file yang CSV apakah Bapak Ibu sudah mengunduh file-nya sedang proses baiklah baiklah selamat menikmati data set contoh CFA yang .JASP ini yang paling menarik adalah yang saya senang dari JASP ini saya bisa menambahkan catatan disitu saya juga menambahkan catatan bagaimana cara melaporkan cara melaporkannya kalau Bapak Ibu menulis manuskrip karena kan tidak ada gunanya Bapak Ibu bisa melakukan tapi belum tahu bagaimana cara melaporkannya dalam manuskrip disitu juga sudah ada nanti akan saya jelaskan saya akan demonstrasikan sebentar lagi apakah Bapak Ibu sudah membuka data setnya baik akan saya mulai demonstrasi dan penjelasannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengklik output maka akan keluar opsi-opsi apa yang saya lakukan disitu ya Bapak Ibu ya akan keluar opsinya apa saja termasuk sintaksnya apa Bapak Ibu ya disini sudah ada sintaksnya nah prinsipnya adalah data set ini adalah data set bawaan dari JASP yaitu adalah riset tentang political democracy pada tahun 1960 di Amerika Serikat disini juga sudah ada penjelasannya Bapak Ibu disini akan saya jelaskan secara singkat prinsipnya ini adalah riset yang dilakukan oleh seseorang pada tahun 1960 yang pada dasarnya dia ingin tahu apa saja indikator yang mencerminkan demokrasi di Amerika Serikat pada tahun 1960 disitu ada empat indikator ada empat variable observe Y1 Y2 Y3 dan Y4 Y1 Y2 Y3 dan Y4 itu ada hal yang berbeda Bapak Ibu bisa klik website ini websitenya Lavaan jadi Lavaan ini adalah tutorialnya apa namanya tutorialnya package yang namanya Lavaan yang tadi saya ceritakan kenapa ini tidak mau oke oke jadi Bapak Ibu kalau tertarik belajar Lavaan kenapa begini oke tidak bisa ngeling langsung saya tidak tahu kenapa kenapa tidak bisa harusnya bisa ini oh iya ini sepertinya memang oh gini iya atau Bapak Ibu bisa nanti googling apa ketika melakukan google search jadi kata kuncinya adalah Lavaan Lavaan kemudian Ugen atau Lavaan political democracy coba political democracy coba nanti ketika itu Bapak Ibu nanti akan melihat halaman judulnya assign example Bapak Ibu klik aja assign example nah disini Bapak Ibu melihat studi tentang political democracy ya disitu ada Y1 Y2 Y3 dan Y4 Bapak Ibu ya Y1 Y2 Y3 dan Y4 disini Bapak Ibu bisa lihat Y1 itu apa Y2 itu apa CCO ternyata enggak ada oh gini aja sorry sorry ternyata enggak ada oh coba ini mungkin ada oh iya benar mending yang ini aja Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tadi kembali ke halaman pencarian Bapak Ibu ya lavaan political democracy cuman yang tadinya Bapak Ibu ngeklik assign example Bapak Ibu klik yang atas aja political democracy nah ketika Bapak Ibu ngeklik yang di atas disini ada penjelasannya Y1 itu apa Y2 itu apa Y3 itu apa Y4 itu apa nah disini kita lihat di mana di JASP disitu ada 4 variable Bapak Ibu bisa lihat disini ada Y1 ada Y2 ada Y3 ada Y4 ya sudah lihat Bapak Ibu ya kemudian kita lihat penjelasannya disini adalah Y1 itu adalah expert rating terhadap freedom of press jadi ini adalah rating atau penilaian yang diberikan oleh expert oleh ahli tentang kebebasan pers sampai sini jelas Bapak Ibu ya yang kedua adalah kebebasan untuk menjadi oposisi secara politik jadi semakin besar skornya berarti semakin bebas kita menentang dan mengkritik pemerintahan kemudian yang ketiga adalah keadilan pada pemilihan umum semakin tinggi skornya kita bisa bilang pemilihan umum itu semakin adil kemudian yang keempat adalah kerjanya si anggota Dewan jadi apakah kerjanya anggota Dewan itu beres apa enggak jadi kalau skornya tinggi berarti kita bisa bilang Dewan itu kerjanya makin beres kalau rendah semakin enggak beres apakah masuk akal Bapak Ibu masuk akal jadi kita bilang bahwa demokrasi itu sehat dengan cara melihat indikator empat ini kebebasan pers kebebasan menjadi oposisi kemudian melihat pemilihan umum itu dilakukan secara adil dan yang terakhir adalah apakah beres atau enggak kerjanya kerjanya si anggota Dewan oke itu yang kita lakukan disini Bapak Ibu ada empat variable kemudian kita melakukan confirmatory factor analysis dengan asumsi bahwa keempat variable ini harusnya mengukur konstrak laten yang sama yang disebut dengan demokrasi sampai sini masuk akal Bapak Ibu ya sekarang Bapak Ibu coba lihat outputnya disini kemudian Bapak Ibu coba klik outputnya sehingga keluar opsinya opsi apa namanya opsi nah Bapak Ibu coba lihat di sintaksnya disitu saya menuliskan sintaksnya adalah Dem 60 demokrasi pada tahun 60 merupakan fungsi dari empat indikator yaitu Y1 ditambah dengan Y2 ditambah dengan Y3 dan ditambah dengan Y4 kalau Bapak Ibu lihat disitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara demokrasi tahun 60 dengan keempat variable observe itu adalah menggunakan sama dengan dan tanda cacing kenapa kok ada sama dengan dan tanda cacing bukan tanda cacing saja karena kenapa kok kita menggunakan sama dengan tanda cacing tidak tidak cacing saja kan tadi ada dua pilihannya Bapak Ibu ada sama dengan tanda cacing dan ada tanda cacing saja apa perbedaannya Bapak Ibu kalau tanda cacing itu adalah model struktural Bapak Ibu model regresi kalau sama dengan tanda cacing berarti itu adalah faktor laten jadi kita bilang disini bahwa demokrasi pada tahun 1960 merupakan faktor laten dari fungsi atas indikator nomor 1 indikator nomor 2 indikator nomor 3 dan indikator nomor 4 jadi Bapak Ibu sudah bisa running CFA hanya dengan satu baris sintak saja sangat sederhana perlu gak ini diambil error termsnya sebenarnya kalau dalam javs Bapak Ibu tidak perlu menuliskan error terms karena sudah otomatis akan keluar kalau di lavaan Bapak Ibu perlu memberikan error terms terus Bapak Ibu lihat disini ada beberapa opsi Bapak Ibu ada beberapa pilihan disini yang pertama adalah Bapak Ibu coba lihat yang bagian atas ini ada tulisannya statistik Bapak Ibu bisa sambil melihat di layar laptop Bapak Ibu masing-masing disini kita melihat kita akan mengeluarkan R2 kalau Bapak Ibu mau R2 bisa Bapak Ibu klik nanti akan keluar R2 disini kita ada observe covariance dan correlation ini adalah observe covariance dan correlation ini adalah yang kita sebut dengan faktor loading Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu klik maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan faktor loading kemudian Bapak Ibu bisa mengklik Mardia koefisien Mardia ini bukan Ibu yang jaga warung bukan jadi Mardia's koefisien ini adalah indikator yang kita gunakan untuk mengecek multivariate normality jadi bukan normality Bapak Ibu multivariate normality jadi kalau normalitas biasa apa perbedaannya Bapak Ibu multivariate normality dengan normality biasa apa perbedaannya Bapak Ibu betul kalau multivariate normality lebih dari satu dan kita tidak hanya mempertimbangkan per variable tapi korelasi antar variable nya juga nah sehingga kemudian nanti Mardia's koefisien ini akan mengeluarkan skewness dan kurtosis juga tetapi dia multivariate normality bukan normalitas biasa BNB bukan normalitas biasa terus Bapak Ibu bisa mengeklik modification indices modification indices ini memberitahu Bapak Ibu memberikan informasi kepada Bapak Ibu apa yang mungkin salah dalam model Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan apa fungsinya lalu kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini adalah estimator di bagian option nah estimator adalah metode yang bisa digunakan oleh software untuk mengestimasi faktor loading dan standart errornya kalau kita mengasumsikan variable observe kita itu ordinal Bapak Ibu lebih baik gunakan DWLS yang paling robas yang paling baik bekerja paling baik ketika data Bapak Ibu itu sifatnya ordinal dan dia berdistribusi mungkin juga jelas tidak normal Bapak Ibu bisa menggunakan DWLS terus kemudian kita bisa lihat di sini pad diagram nanti akan keluar diagramnya diagram jalurnya nanti Bapak Ibu juga bisa mengeklik beberapa action di sini beberapa pilihan di sini nanti akan saya tunjukkan apa fungsinya nah di sini Bapak Ibu sudah ada output output yang sudah ada interpretasinya masing-masing jadi yang pertama Bapak Ibu kita lihat di sini Bapak Ibu lihat ada kaya square test statistik sudah lihat ya kaya square test statistik ini adalah uji untuk melihat apakah model Bapak Ibu itu fit atau tidak dengan cara membandingkan antara yang ideal yang saturated model dengan model Bapak Ibu yang kita harapkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan Bapak Ibu tidak ada perbedaan kalau dari sini ada perbedaan atau tidak ada perbedaan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan tes atau uji beda uji beda itu Bapak Ibu menyimpulkan ada perbedaan ketika p-value-nya berarti Bapak Ibu ada perbedaan atau tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan berarti modelnya fit ya Bapak Ibu saya tidak tahu jujur saja Pak nanti akan saya cari tahu apa itu artinya kenapa tulisannya unscaled iya saya kurang tahu kenapa terjadi seperti itu nanti akan coba saya cari tahu Pak dari sini Bapak Ibu untuk k-square statistik Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara melaporkan k-square statistik Bapak Ibu coba lihat di atas ternyata deskripsinya keliru tidak sama antara deskripsi yang atas sama yang bawah ini akan saya ganti Bapak Ibu jadi yang kita lakukan adalah menggambar menuliskan x-squadrat kan x-squadrat kan chi-quadrat lalu kemudian ini 2 ini apa Bapak Ibu iya betul degree of freedom-nya kemudian kita di sini cantumkan kita tuliskan berapa chi-square-nya nilai chi-square-nya berapa Bapak Ibu dalam tabel itu 2,109 benar sekali kemudian p-value-nya berapa Bapak Ibu 3,640 oke karena tidak ada perbedaan berarti tidak ada perbedaan berarti tidak ada perbedaan antara hipotesis dengan data kita jadi hipotesis dengan data kita sesuai artinya sama seperti apa yang kita bayangkan tetapi persoalannya adalah Bapak Ibu chi-square ini sangat sensitif dengan jumlah sampel kalau misalnya jumlah sampel Bapak Ibu besar bisa dibilang hasilnya akan selalu ada perbedaan jadi akan sulit Bapak Ibu mendapatkan tidak ada perbedaan selalu akan ada perbedaan ketika data Bapak Ibu jumlahnya besar sehingga Bapak Ibu tidak bisa hanya mengandalkan pi-square untuk mengevaluasi kecocokan model jadi Bapak Ibu membutuhkan remes saya membutuhkan GFI membutuhkan TLI membutuhkan banyak sekali teman-temannya yang tadi saya sebutkan seperti itu oh oh baiklah Bapak Ibu ternyata kenapa kok tadi saya mencantumkan tidak ada perbedaan tidak fit karena pertamanya Bapak Ibu coba Bapak Ibu pertamanya tidak DWLS coba Bapak Ibu klik yang ML coba Bapak Ibu klik yang ML kalau begitu Bapak Ibu klik yang ML maka yang sebelahnya muter-muter Bapak Ibu dia akan menyesuaikan dengan opsi baru yang sekarang Bapak Ibu sudah cantumkan sudah Bapak Ibu masukkan kepada mereka eh masukkan kepada mereka sudah Bapak Ibu berikan informasi itu kepada software lalalala oke Bapak Ibu ketika sudah keluar ya Bapak Ibu Bapak Ibu coba lihat ketika Bapak Ibu menggunakan maksimum likelihood itu modelnya tidak fit Bapak Ibu ya kita lihat disini ada perbedaan karena memang maksimum likelihood bukan metode yang tepat untuk mengestimasi parameter disini karena sekali lagi mungkin datanya bentuknya ordinal sehingga yang tadinya Bapak Ibu menggunakan maksimum likelihood menghasilkan tidak ada perbedaan eh apa ada perbedaan maka setelah Bapak Ibu ganti menjadi DWLS sekarang Bapak Ibu ganti DWLS maka hasilnya menjadi berbeda sangat berbeda jadi metode estimasi yang Bapak Ibu pilih akan sangat menentukan hasil yang akan keluar gitu dan metode estimasi apa yang harus Bapak Ibu pilih tergantung data yang Bapak Ibu miliki ya ML cocok untuk data interval ini akan saya Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu disini ada maksimum likelihood maksimum likelihood untuk distribusi data yang normal yang multivariable normal level pengukuran harus interval dan tidak ada data missing ya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan data kategorikal Bapak Ibu kategorikal berarti datanya nominal ya Bapak Ibu datanya nominal atau ordinal nominal aja bisa apalagi ordinal kalau misalnya tukang kebun aja misalnya boleh masuk misalnya apalagi putri raja kan begitu Bapak Ibu ya jadi artinya kalau kategorikal aja boleh berarti ordinal juga boleh dan kalau misalnya data Bapak Ibu tidak berdistribusi normal Bapak Ibu bisa menggunakan sesuatu yang sebenarnya DOLS atau diagonally weightedly square jadi dia estimasinya menggunakan sesuatu yang sebenarnya polychoric correlation masih ingat polychoric correlation data coric correlation yang tadi di awal makanya kenapa kita ngomongin korelasi sedangkan kalau maksimum likelihood dia pakai variance covariance matrix yang biasa seperti itu ya oke kemudian saya teruskan Bapak Ibu nah disini Bapak Ibu di bagian tabel yang tulisannya parameter estimates Bapak Ibu oh mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencatat silahkan yang ingin apa namanya mungkin membuat catatan saya pikir boleh 1-2 menit membuat catatan oh sudah mau jam 4 ternyata baiklah saya akan percepat supaya Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk latihan kalau disini Bapak Ibu ini Bapak Ibu melihat faktor loading ya Bapak Ibu Bapak Ibu lihat yang pertama ini adalah faktor loading miliknya Y1 yang kemudian yang bawah adalah faktor loading miliknya Y2 kemudian begitu seterusnya sampai dengan Y4 terus silahkan Bapak Ibu lihat yang bawahnya disini ada cacing 2 ini adalah error variance Bapak Ibu error variance Bapak Ibu disini Bapak Ibu lihat ini adalah tabel yang menunjukkan parameter predictor level parameter ini yang tulisannya EST ini Bapak Ibu yang tulisannya EST ini adalah adalah unstandardized unstandardized parameter ini adalah lambda yang unstandardized sedangkan kalau yang standardized ada banyak pilihan Bapak Ibu ada yang LV ada yang all ada yang nox ini nanti akan saya jelaskan di sebuah file terpisah apa ini perbedaannya tapi Bapak Ibu fokus sama ini aja biar gak bingung sekarang ya jadi yang Bapak Ibu harus laporkan adalah yang ini yang ini nah Bapak Ibu melaporkan lambda ini kan lambda Bapak Ibu faktor loading Bapak Ibu laporkan bersama standar errornya dan Bapak Ibu laporkan bersama p-value cara melaporkannya bagaimana coba lihat naskah interpretasi di bawahnya jadi berdasarkan tabel di atas variable indikator dengan lambda yang paling besar Bapak Ibu lihat lambda yang paling besar yang mana Bapak Ibu yang Y4 ya Bapak Ibu bener gak sih iya bener ya 1, Y3 1, oh kok berbeda ya oh ini adalah yang oh ini karena ML Bapak Ibu ini yang ML sorry kenapa dia berbeda eh sorry ini kalau udah agak sore agak-agak meleng ya ini kita akan coba lihat ML Bapak Ibu ya oke Bapak Ibu kita lihat disini ketika menggunakan ML kita lihat disini yang paling besar adalah yang faktor loadingnya Y2 Bapak Ibu ya kalau ini akan selalu satu Bapak Ibu kenapa kau selalu satu masih ingat constraining parameter ya kita udah set yang pertama akan selalu satu supaya bisa mengestimasi yang sisanya gitu nah kita lihat disini 1,404 ya lambda sama dengan 1,404 dengan confidence interval sebanyak berarti di populasi antara 1,07 sampai dengan 1,79 dengan p-value kurang dari 0,01 sedangkan yang paling kecil adalah Y3 dimana faktor loadingnya adalah 1,089 dengan yang ada di populasi kisarannya antara 0,7 Bapak Ibu lihat disini ya 0,7 sampai dengan 1,46 eh 1,4 1,6 jadi yang kita laporkan adalah ini pertama lambda harusnya juga sekalian sama standard error harusnya juga kita laporkan p-value dan kita laporkan confidence interval ini yang wajib harus dilaporkan sampai sejauh ini Bapak Ibu sudah mulai bingung oke nah Bapak Ibu tadi masih ingat covariance dan variance matrix Bapak Ibu coba lihat ada disitu tulisannya covariance lower triangle correlation upper triangle lihat tabelnya ini adalah matrix korelasi Bapak Ibu jadi yang diagonal ini 6,7,8,7 15,3,7,2 10,6,21 11,0,69 ini apa Bapak Ibu? Variance yang bawah ini adalah covariance yang atas adalah korelasi korelasi jadi kalau kita lihat disini Bapak Ibu korelasi antara korelasi antara Y2 dengan Y1 itu korelasinya adalah 0,6 Bapak Ibu covariance-nya berapa Bapak Ibu? 6,168 kan ini namanya cermin Bapak Ibu ya kalau matrix kan cermin ya jadi yang bawah adalah variance covariance yang atas adalah korelasi jadi kalau covariance ini di akar kuadrat jadinya ini Bapak Ibu kok di akar kuadrat saya lupa rumusnya gimana pokoknya covariance kemudian di standar di Z skorkan menjadi korelasi jadi yang bawah adalah covariance yang atas adalah korelasi kemudian Bapak Ibu cobalah disini ada mardia koefisien mardia koefisien Bapak Ibu coba lihat kurtosisnya 20,7 berarti ini kurvanya gembu banget berarti data Bapak Ibu tidak normal kalau tidak normal bagaimana cara yang diatasi kalau tidak normal Bapak Ibu pakai DWLS jangan pakai ML Bapak Ibu tidak bisa pakai ML kalau kondisinya seperti ini kemudian Bapak Ibu ada pet diagram yang sudah cantik sekali Bapak Ibu bisa sudah langsung copy saja ini sudah ada pet diagramnya bagaimana cara melaporkan CFA Bapak Ibu ini di bawah sudah ada demokrasi pada tahun 1960 diukur dari 4 indikator dengan jumlah responden sebanyak 75 orang yaitu berupa penilaian pakar tentang kebebasan pers kebebasan beroposisi penyelenggaraan pemilihan umum yang ada dan efektivitas representasi anggota Dewan jadi setelah dilakukan konfirmatory faktor analysis model tepat menggambarkan data yang mengkonfirmasinya mengkonfirmasi adanya common variance antara variable indikator variable indikator dengan lambda yang paling kecil apa yang paling kecil apa yang paling besar apa paling kecil apa semua variable indikator tergolong sebagai common factor kemudian yang bawah adalah semua variable berdistribusi normal berdasarkan informasi tidak perlu melakukan penyelesaian jalur baiklah bapak ibu sekarang bapak ibu punya waktu kurang lebih 15 menit untuk berlatih melakukan CFA dengan data real bapak ibu ini data betul data penelitian saya jadi bapak ibu yang bapak ibu lakukan bapak ibu boleh mengunduh data set data setnya bentuknya CSV bapak ibu CSV kemudian bapak ibu bisa melihat kamus data kamus data itu adalah biasanya begini bapak ibu untuk informasi tentang variable itu kita kita simpan dalam file yang terpisah yaitu sebagai yang biasanya kita sebut dengan code book jadi orang jadi bapak ibu data bapak ibu itu tidak diapa-apain jadi tidak boleh ada barangnya kecuali cuma data kasar saja tapi untuk keterangan soal variable nya bapak ibu pisahkan sendiri dalam suatu file tersendiri yang disebut dengan code book atau kamus data bapak ibu bisa mengklik supaya mengunduh kamus data sekaligus apa namanya sekaligus data setnya nah bapak ibu disitu kalau bapak ibu buka kamus data disitu kamus data itu mirip seperti kalau bapak ibu lihat variable view kalau di SPSS jadi disini adalah nama variable kemudian formatnya terus deskripsinya apa kemudian nilainya berapa kalau 1 artinya apa 2 artinya apa 3 artinya apa nah yang saya inginkan bapak ibu disini kan ada banyak sekali variable ya bapak ibu ya saya minta bapak ibu melakukan konfirmatory faktor analysis pada skala right wing authoritarianism jadi right wing authoritarianism ini adalah kecenderungan kepribadian disposisi kepribadian trade like disposition yang menggambarkan apakah orang itu akan cenderung konservatif ya cenderung punya worldview yang konservatif dan cenderung punya sikap yang in favor terhadap fasisme jadi orang-orang yang cenderung konservatif dan punya kecenderungan menyukai pemimpin yang kuat pemimpin yang kuat dan otoriter maka ini bisa dicerminkan dengan RWA jadi tugas bapak ibu adalah melakukan konfirmatory faktor analysis pada skala yang namanya RWA asumsinya adalah ke 15 item tersebut dia nge-loading pada satu faktor dia faktor tunggal dia unidimensional jadi bapak ibu bisa mulai dengan mengetik sintaksnya kemudian bapak ibu coba lihat disitu bagaimana caranya kemudian bagi apakah dia nge-loading atau tidak baik bapak ibu saya minta bapak ibu untuk melakukan analisis melakukan analisis sorry sorry bapak ibu ada satu hal yang ketinggalan tadi jadi setelah bapak ibu mengetik sintaks itu supaya keluar hasilnya bapak ibu harus menekan control dan enter bapak ibu jadi gak cuman-cuman diketik aja jadi harus tekan control enter nanti baru dia akan keluar jadi kalau cuman diketik aja misalnya diketik gini aja tapi gak diapapain maka ya gak keluar bapak ibu jadi setelah diketik sintaksnya di bawahnya ada tulisannya bapak ibu tinggal tekan control enter nanti dia akan keluar jadi ibu sukma kalau misalnya mau mencoba bapak ibu coba ketik sintaksnya kemudian tekan control enter kalau keluar berarti sebenarnya bisa cuman tampilannya aja yang agak berbeda atau bapak ibu tidak harus 15-15 item bapak ibu coba 5 item aja jadi rwa1 rwa2 rwa3 rwa4 rwa5 nah ketika bapak ibu menulis sintaks bapak ibu pastikan bahwa nama variable-nya itu sama yang berbeda adalah faktor laten ini kan faktor laten kan gak ada bapak ibu dem 60 kan gak ada bapak ibu di sini bapak ibu lihat di sini dem 60 kan gak ada karena memang kita kan gak tahu tapi i1 i2 i3 kan ada jadi yang observe variable memang namanya sama seperti di data set supaya keluar sudah bisa dipahami bapak ibu data set yang latihan cfa iya data set latihan cfa nanti kemudian caranya bagaimana bapak ibu bapak ibu nanti misalnya open recent files bapak ibu open ya di open eh jangan open sorry export data export data terus kemudian komputer setelah di export import ya kenapa oh iya gak apa-apa karena kita gak buka lewat sana jadi bapak langsung buka lewat GISP nah cara bukanya begini bapak ibu sudah disimpan ya bapak ibu ya sudah tahu lokasinya dimana nah caranya bapak ibu untuk membukanya di GISP adalah bapak ibu klik ini tiga garis ini kemudian bapak ibu klik export data export data kemudian bapak ibu klik komputer kemudian bapak ibu coba cari lokasinya ada dimana nah disini akan saya klik yang dataset namanya dataset dataset dash wave 1 bapak ibu klik kemudian nanti dia akan mengekspor lo kliru salah oh no sorry sorry eh sorry bukan ekspor data salah 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 bukan ekspor data harusnya adalah sorry sorry latihan cf sorry kliru 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 salah bukan ekspor salah yang betul adalah bapak ibu ini 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 bukan bukan open komputer oh ya harusnya open bapak ibu open 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 ah ya salah salah bapak ibu jadi harusnya adalah open bapak ibu pakai opsi open jadi bapak ibu caranya adalah pertama bapak ibu klik open open kemudian kemudian klik yang komputer kemudian bapak ibu klik browse terus bapak ibu langsung buka aja pilih yang data set wave csv ketika sudah dibuka maka akan keluar seperti ini bapak ibu sudah keluar seperti ini bapak ibu sudah sudah keluar ya atau mungkin kita going through langsung aja ya saya kasih simulasinya ya supaya mungkin karena waktu kita juga udah gak banyak tapi bapak ibu bisa mencoba di rumah ini kan ada banyak sekali variable ya bapak ibu bisa mencoba melakukan cfa dengan data sesungguhnya bapak ibu coba lihat disini nih datanya ordinal semua bapak ibu ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati